Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan di mana memuat salah satu pasal yang mengatur soal perizinan pengambilan dokumentasi selama proses persidangan. Apa saja yang patut kita pahami terkait dengan aturan baru ini, rekan Soza Hutapia akan membaparkannya dalam segmen At Lodge. Silakan, Soza. Ya, terima kasih Sumi. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2020, Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur persidangan termasuk mengenai pelaksanaan dokumentasi persidangan resmi telah berlaku yang menjadi poin menarik dari Peraturan MA ini dan juga sekaligus menjadi sorotan berada di pasal 4 ayat 6. Langsung saja kita lihat di grafis pertama, pemirsa. Di pasal 4 ayat 6, Peraturan MA nomor 5 tahun 2020 menuliskan bahwa pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus dengan seizin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan. Dan ini dilakukan sebelum sidang dimulai. Dan peraturan ini pun telah diundangkan pada tanggal 4 Desember 2020 dan artinya sudah berlaku secara umum. Jika kita membaca dari isi pasal ini, maka dapat dipahami dengan jelas dan tegas. Seluruh kegiatan dokumentasi persidangan, baik yang menggunakan kamera ataupun perekam suara, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari ketua majelis hakim yang bersangkutan. Dan aturan ini pun wajib dipatuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Kemudian kita tentu bertanya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari terbitnya aturan ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara MA pada tanggal 20 Desember, Andi Samsan mengatakan bahwa yang menjadi titik berat dari MA menerbitkan peraturan tersebut ialah pada faktor keamanan. MA menginginkan agar semua pihak yang berada di dalam ruang sidang atau peradilan ini dapat mengikuti persidangan yang lancar, tertib dan juga aman. Beberapa narasi yang beredar di media masa pun menyebutkan bahwa ternyata kegiatan dokumentasi yang dilakukan selama proses persidangan bukan hanya dilakukan oleh para jurnalis ataupun wartawan, tetapi juga oleh pihak-pihak lain, sehingga kerap kali jalannya proses persidangan pun menjadi terganggu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suasana persidangan yang lancar, tertib dan juga aman, maka dibuatlah aturan tertulis terkait dokumentasi persidangan. Kemudian pemirsa kita lanjut ke grafis ketiga, mengenai sidang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dokumentasinya jika berdasarkan peraturan MA nomor 5 tahun 2020 ini. Pemirsa pada dasarnya seluruh sifat persidangan ataupun pemeriksaan di persidangan ini bersifat terbuka untuk umum. Dan ini pun dimuat dalam pasal 2, PERMA nomor 5 tahun 2020, di mana sidang pemeriksaan pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Seperti salah satunya, tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dilakukan secara tertutup. Kemudian untuk kegiatan dokumentasi sidang, walaupun sidangnya ini dilakukan secara terbuka, tetap berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2020 yang sudah diundangkan, ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Majelis Hakim. Dan untuk sidang yang ditentukan secara tertutup, seperti tadi undang-undang yang nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan anak, ini tidak boleh dilakukan dokumentasi apapun yang menjadi alasannya. Sampai di sini, kita dapat memahami bahwa proses dokumentasi persidangan bukan dilarang untuk didokumentasikan secara keseluruhan, namun ada tata prosedur yang harus dipatuhi, yaitu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan. Dan pemeriksa, sebenarnya sebelum aturan ini diterbitkan, sudah ada sejumlah negara ataupun di Indonesia pun ternyata sudah ada sejumlah persidangan yang pernah menerapkan pembatasan mengenai kegiatan dokumentasi. Kita lihat di slide berikutnya. Di sini kami merangkum dua sidang yang menyorot perhatian publik karena menyeret nama-nama besar seperti mantan Ketua DPR dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama kita lihat dari sidang penistaan agama, di sini dengan terdakwanya ialah Basuki Cahyapurnama atau kita akrab dengar sebagai Bapak Ahok. Di sini sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Jakarta Utara, media dilarang untuk melakukan siaran langsung dengan pertimbangan agar keterangan para saksi tidak saling mempengaruhi. Ini dikutip pada berita tanggal 3 Januari 2017 kemudian untuk sidang EKTP yang menyeret nama Ketua DPR Setia Novanto dari Humas, pengadilan tipikor Jakarta Pusat, Ibnu Basuki mengatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, cuma tidak boleh live. Artinya, jika kita melihat dari dua persidangan ini, bisa kita simpulkan bahwa yang dilarang bukan kegiatan peliputan atau dokumentasi secara keseluruhan, melainkan terbatas pada kegiatan siaran langsung di media masa. Ada pun yang menjadi pertimbangan, memang dari pihak pengadilan ini menghindari agar setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi atau terdakwa di muka sidang akan mempengaruhi keterangan dari saksi yang dijadwalkan akan hadir dalam sidang berikutnya. Dan karena saksi yang belum hadir ini bisa melihat atau mendengarkan keterangan saksi terserupat dalam siaran langsung, tentunya ini pun yang akan dihindari oleh pihak pengadilan. Dan ternyata pemirsa selain di Indonesia, negara-negara lain pun sudah ada yang menerapkan aturan serupa. Kita lihat di slide berikutnya. Seperti di Amerika, dari 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat, ada 16 negara bagian yang dengan secara tegas melarang untuk dilakukan kegiatan dokumentasi dalam kegiatan persidangan. Kemudian untuk di Inggris, penggunaan kamera harus dengan izin dari hakim, dengan catatan bahwa penggunaan kamera tersebut tidak boleh menyorot orang lain, hanya boleh menyorot kepada hakim saja. Kemudian salah satu negara yang di wilayah Asia yang melakukan pembatasan terkait kegiatan dokumentasi, yaitu di Malaysia. Di mana di Malaysia ini diatur dengan tegas bahwa dilarang untuk membawa kamera ataupun perekam suara di ruang sidang. Dan pemirsa untuk menutup segmen AdTouch pada hari ini, saya kembali mengutip pernyataan dari Juru Bicara Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan MA nomor 5 tahun 2020 ini bukan untuk membatasi ataupun menghalangi kerja jurnalistik. Namun, dengan tujuan ialah untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Inilah yang disampaikan oleh Juru Bicara MA pada tanggal 20 Desember lalu, dan kita lihat dari data-data tadi, sebenarnya aturan mengenai dokumentasi persidangan yang dimuat dalam Permat nomor 5 tahun 2020 ini ditujukan untuk menciptakan keteraturan dalam proses persidangan. Diharapan pula semua pihak dapat memahami hal ini dan juga melaksanakannya. Menghadiri sidang memang tetap diperbolehkan, tapi kalau ingin mendokumentasikannya, harus izin terlebih dahulu. Demikian Sumi, kembalikan Anda. Baik, terima kasih Soza Hutapia untuk pemaparannya dalam AdLaj kali ini. Terima kasih telah menonton!